Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal berhitung dan pembahasannya, part 2 Jadi teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas soal berhitung Dimana soal berhitung ini merupakan masuk kategori kemampuan numerik di tes inteligensia umum di soal SKD CPNS di tahun 2024 Nah, tapi pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali ya teman-teman ya Mengenai contoh soal berhitung Karena di materi berhitung ini teman-teman, itu memiliki banyak ragam-ragam soal Nah, jadi ditakutkan mungkin di video sebelumnya itu tidak mencakup contoh-contoh soal yang kemungkinan akan masuk di soal SKD CPNS tahun 2024 Nah, jadi tanpa berbahasa basi lagi teman-teman Kita akan lanjut ke soal nomor 1 Sebuah galon berisi air setengah bagian Jika galon tersebut ditambahkan 6 liter air Maka galon tersebut akan terisi 3 per 5 bagian Kapasitas galon tersebut adalah titik-titik Nah, seperti biasa teman-teman Bagi teman-teman yang ingin menjawab soalnya terlebih dahulu silahkan pause video ini ya teman-teman ya Jadi kita akan langsung membahas soal nomor 1 Jadi, diketahui ada sebuah galon Dia ini berisi setengah bagian teman-teman Setengah bagian, setengah dari kita anggap saja X dulu ya teman-teman ya Kemudian, jika galon tersebut Jika galon yang berisi setengah bagian ini Ditambahkan 6 liter air Maka galon tersebut akan terisi 3 per 5 bagian Jadi, jika 6 liter ditambah Ditambah dengan 6 liter Maka galon tersebut akan berisi 3 per 5 bagian Nah, kalau kita misalkan 3 per 5 Kan ini kan teman-teman Ini kan Satuannya itu kan bagian ya Setengah bagian, setengah dari X gitu Nah, jadi pertanyaannya itu adalah 6 liter 6 liter Itu berapa bagian dari X teman-teman gitu Berapa bagian itu dari X Nah, jadi Untuk menjawab soalnya ini Kita misalkan dulu teman-teman 6 liter ini kita anggap sebagai Y Nah, jadi Bisa kita tulis adalah Setengah X Ditambah Y Dikali X Sama dengan 3 per 5 X teman-teman Nah, ini 1 per 5 1 per sekian gitu kan Dari 6 liter ini Nanti kita kalikan dengan Total seluruhnya Dan hasilnya itu adalah 3 per 5 X gitu Karena kita tidak Membutuhkan Untuk mencari nilai X sekarang Langkah pertama kita Itu adalah mencari Nilai Y dulu teman-teman Jadi nilai X ini Kita bisa coret Sehingga Kita bisa tulis Setengah Ditambah Y Sama dengan 3 per 5 Sehingga Y itu adalah 3 per 5 Dikurang dengan Setengah Nah Sehingga Y itu sama dengan Ini 5 dengan 2 Itu bisa kita tulis 10 Kemudian 2 dikali 3 Sama dengan 6 Dikurang 5 Dikali 1 Sama dengan 5 Sehingga Didapatkan 6 kurang 5 Sama dengan 1 Per 10 Jadi Di bagian 6 liter 6 liter ini Itu sama dengan 1 per 10 bagiannya Teman-teman Nah Jadi Untuk mencari Kapasitas Kalon tersebut Atau Mencari nilai X Itu Berarti kita Masukkan Apanya tadi Teman-teman Karena Diketahui 1 Per 10 Dari X Itu Sama dengan 6 liter Ya kan Liter Sehingga X Itu sama dengan 6 kali 10 6 Dikali 10 Itu sama dengan 60 Liter Sehingga Jawabannya Adalah Yang D Teman-teman Soal nomor 2 Tunjukkanlah hubungan Antara X Dan Y Jika X Sama dengan 4 Per 3 Ditambah 1 Per 2 Dan Y Itu 6 Per 6 Dikurang 16 Per 4 Nah Kalau untuk Sekarang ini Teman-teman Kita masih belum Tahu nih Gimana Yang Apa sih Hubungan Antara X Dan Y Gitu kan Jadi Langkah pertama Adalah Teman-teman Sederhanakan Dulu Nilai X Dan juga Nilai Y Nah Untuk pertama kali Kita akan Menyederhanakan Dulu Yang Bagian X Nah Jadi disini X Sama dengan 4 Per 3 Ditambah 1 Per 2 Sehingga Bisa kita tulis X Sama dengan 4 Per 2 Dikali 3 Itu Sama dengan 6 Ditambah 1 Dibagi 2 Berarti Yang 2 Ini Bisa kita letakkan Di atas Sehingga Bisa kita tulis X Sama dengan 4 Kali 2 Kita tulis Saja Kalinya Titik Per 6 Ditambah 1 Sehingga Didapatkan Itu adalah 8 Per 7 Atau Bisa Kalau Ingin Disedhanakan Kembali Itu nilai X Itu sama Dengan 1 1 Per 7 Nah Itu adalah Nilai X Sedangkan Untuk nilai Y Berarti 6 Per 6 Dikurang 16 Per 4 Bisa Kita tulis Adalah 6 Per 6 Dikurang 16 Dikurangin Dengan 4 Itu Sama Dengan 4 Sehingga Y Itu Bisa Didapatkan Ditulis 6 Per 6 Dikurang 4 Sama Dengan 2 Dan Nilai Y Berarti 6 Dibagi 2 Sama Dengan 3 Berarti Kalau kita Buat Permandingan Antara X Kalau Dibandingkan Dengan Y Berarti Nilai X Itu Adalah 1 1 Per 7 Dibandingkan Dengan 3 Y Sama Dengan 3 Nah Kira-kira Apa Hubungannya Teman-teman Ya Betul Teman-teman Hubungan Antara X Dan Y Itu Adalah Nilai X Itu Pasti Lebih Kecil Daripada Nilai Y Ya Teman-teman 1 1 Per 7 Itu Nilainya Lebih Kecil Daripada Angka 3 Sehingga Jawabannya Itu Adalah Yang B Teman-teman Soal Nomor 3 Jika 8 Pangkat M Sama Dengan 2 Dan 10 Pangkat N Sama Dengan 3 Maka 10 Pangkat 2 N Ditambah 8 Pangkat M Ditambah 1 Sama Dengan Titik A 20 B 23 C 25 D 27 Atau E 29 Jadi Teman-teman Diketahui 8 Pangkat M Itu Sama Dengan 2 Sedangkan 10 Pangkat N Itu Sama Dengan 3 Yang Ditanya Itu Adalah 10 Pangkat 2 N Ditambah Dengan 8 Pangkat M Ditambah 1 Sama Dengan Titik Titik Berarti Teman-teman Sama-sama Kita Ketahui 10 Pangkat 2 N Itu Sama Dengan 10 Pangkat N Dikali Dengan 2 Setuju Teman-teman Mungkin Untuk Penjelasan Lebih Lanjutnya Mungkin Bisa Teman-teman Tonton Video Sebelumnya Karena Di video Sebelumnya Sudah Dijabarkan Beberapa Sifat Dari Bilangan Eksponen Lanjut Dulu Teman-teman Berarti Untuk Yang Berikutnya 8 8 Pangkat M Ditambah 1 Itu Sama Dengan 8 Pangkat M Dikali Dengan 8 Pangkat 1 Nah Sehingga Persamaan Ini Soal Ini Bisa Ditulis Itu Adalah 10 10 Pangkat N Dikalikan Dikuadrat Ditambah Dengan 8 Pangkat M Dikali Dengan 8 Pangkat 1 Sehingga Diketahui 10 Pangkat N Sama Dengan 3 Berarti Kita Langsung Masukin Teman-teman Yaitu 3 Pangkat 2 Ditambah Dengan 8 Pangkat M Itu Sama Dengan 2 Dikali Dengan 8 Pangkat 1 Sama Dengan 8 Nah Berarti 3 Kuadrat Itu Sama Dengan 9 Ditambah Dengan 2 Kali 8 Sama Dengan 16 Sehingga Didapatkan Itu Hasilnya Adalah 9 Ditambah 16 Sama Dengan 25 Teman-teman Dan Jawabannya Itu Adalah Yang C Teman-teman Soal Nomor 4 Berapa Himpunan X Yang Memenuhi X Itu Lebih Besar Dari 9 Namun Dia Lebih Kecil Dari 99 Yang Habis Dibagi 4 Adalah A20 B21 C22 D23 Atau E24 Jadi Teman-teman Cara Menghitung Jika Teman-teman Menemukan Soal Seperti Ini Berarti Kita Langsung Saja Teman-teman Yang Nilai X Itu Kira-kira Yang Habis Dibagi 4 Berarti Yang Paling Bawah Yang Nilai Yang Paling Rendah Itu Adalah 12 12 Kemudian 16 Kemudian Ada 20 24 28 Seterusnya Sampai Nilai Yang Paling Tinggi Yang Sebelum 99 Ini Adalah 96 96 Nah Jadi Teman-teman Kalau Teman-teman Menghitungnya Satu Per Satu 12 16 20 24 28 Itu Pasti Akan Memakan Waktu Teman-teman Nah Jadi Caranya Seperti Ini Teman-teman Jadi 12 Ini Itu Kan Sama Dengan 12 Itu Adalah 3 Dikali Dengan 4 16 Itu Adalah 4 Dikali 4 Ini Berarti 5 Dikali 4 Ini Adalah 6 Dikali 4 Kemudian 7 Kali 4 Kemudian Yang 96 Ini Adalah 24 Dikali 4 Nah Jadi Tipsnya Itu Adalah Teman-teman Berarti Kan Kelipatannya Adalah 3 4 5 6 7 Sampai Urutan Ke 24 Sehingga Kita Buat Saja Teman-teman Berarti Untuk Mencari Jawabannya Itu Adalah Kita Tulis Saja 24 Disini 24 Dikurang Dengan 3 Teman-teman Dikurang Dengan 3 Itu Sama Dengan Adalah 21 Nah Karena Angka 3 Dan Angka 24 Ini Angka 3 Itu Masuk Teman-teman Karena Kalau 24 Dikurang 3 Berarti Angka 3 Ini Tidak Masuk Sehingga Kita Tambahkan Dengan Angka 1 Sehingga Jawabannya Itu Adalah 22 22 Teman-teman Dan Jawabannya Itu Adalah Yang C Soal Nomor 5 Jika X Sama Dengan 8 Pangkat 30 Dan Y Sama Dengan 2 Pangkat 75 Maka Titik Titik Nah Jadi Teman-teman Jika Teman-teman Mendapatkan Contoh Soal Seperti Ini Menentukan Nilai X Dan Y Berarti Kalau Kita Bandingkan Nilai X Dengan Nilai Y Itu Dimana Nilai X Itu Adalah 8 Pangkat 30 Dengan Y Itu Adalah 2 Pangkat 75 Kalau Disini Kan Kita Belum Tahu Teman-teman Belum Ketahuan Mana Yang Lebih Tinggi Antara 8 Pangkat 30 Atau 2 Pangkat 75 Atau Mereka Sama-sama Apa Sama-sama Nilainya Sama Gitu Kan Jadi Teman-teman Bisa Kita Sedaranakan Atau Kita Ubah Sedikit Teman-teman Kita Renove Sedikit Itu 8 Pangkat 30 8 Pangkat 30 Itu Sama Dengan 8 Pangkat 2 Dikalikan Dipangkatkan Lagi Dengan 15 7 Teman-teman 2 Dikali 15 Sama Dengan 30 Kemudian Yang 2 Pangkat 75 Itu Bisa Kita Tulis Adalah 2 Pangkat 5 Dipangkatkan Lagi Dengan 15 Nah 5 Kali 15 Sama Dengan 75 Pasti Teman-teman Jadi Bisa Kita Tulis Lagi 8 Kuadrat Itu Sama Dengan 64 Dipangkatkan Dengan 15 Sedangkan Yang Ini Yang 2 Pangkat 5 Dipangkatkan Lagi 15 Ini 2 Pangkat 5 Bisa Kita Tulis Adalah 32 Pangkat 15 Berarti Bisa Kita Buat Adalah Hubungan Antara X Dan Y Itu Adalah Hubungan Antara 64 Pangkat 15 Dengan 32 Pangkat 15 Nah Disini kan Sudah ketahuan Teman-teman Pangkatnya Sama Tapi Angkanya Yang X Jauh Lebih Besar Dibandingkan Dengan Y Dan Otomatis Karena Angkanya Lebih Besar Dengan Pangkat Yang Sama Maka Jawabannya Itu Adalah Nilai X Lebih Besar Dari Nilai Y Dan Jawabannya Itu Adalah Yang A Teman-teman Soal Nomor 6 8 Pangkat 4 Ditambah 8 Pangkat 4 Ditambah 8 Pangkat 4 Dan Seterusnya Itu Sama Dengan 4 Dikali Dengan A Dipangkatkan Dengan N Nah Yang Ditanya Itu Adalah Berapa Nilai N Kuadrat Dikali Dengan 2 A Cara Mencarinya Itu Berarti 8 Pangkat 4 Ini Ada Berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 Berarti Yang Ini 8 Pangkat 4 Sampai Yang 8 Kali Ini Itu Bisa Kita Tulis Adalah 8 Dikali Dengan 8 Pangkat 4 Sama Dengan 4 Dikali A Dipangkatkan Dengan N 8 Dikali 8 Pangkat 4 Itu Berarti Berarti 8 Sama 8 8 Pangkat 1 Nah Karena Ini Sama 8 Pangkat 1 Dikali Dengan 8 Pangkat 4 Berarti Bisa Kita Tulis Itu Adalah 8 Pangkat 1 Ditambah Dengan 4 Sama Sama Dengan 4 Dikali A Dikali A Dipangkatkan Dengan N Sehingga Didapatkan Itu Adalah 8 Pangkat 5 Sama Dengan 4 Dikali Dengan A Dipangkatkan Dengan N Berarti 8 Pangkat 5 Ini Bisa Kita Tulis Berarti Ini 4 Dikali 2 Pangkat 5 Bisa Ya Nah Ini 2 Kali 4 Sama Dengan 8 Yang Dipangkatkan 5 Kali Sehingga 4 Dikali Dengan A Dipangkatkan Dengan N Nah Berarti Sudah pas Ya Teman Teman Ini 4 Dikali Dengan 2 Ini Dikali Dengan A Ini Dipangkatkan Dengan 5 Ini Dipangkatkan Dengan N Nah Ini Sudah pas Ya Teman Teman Berarti Bisa Kita Simpulkan Bahwa Nilai A Itu Sama Dengan 2 Sedangkan N Itu Sama Dengan 5 Yang Ditanya Adalah N Kuadrat Dikali Dengan 2 A Berarti N Kuadrat Itu Adalah 5 Kuadrat Dikali Dengan 2 Dikali A 2 Dikali Dengan 2 Sama Dengan 5 Kuadrat Itu Sama Dengan 25 Dikali Dengan 2 Dikali 2 Sama Dengan 4 Sehingga 25 Dikali Dengan 4 Sama Dengan 100 Dan Jawaban Itu Adalah Yang B Teman Soal Nomor 7 Diketahui Bahwa X Persen Dari 80 Adalah 16 Jika 20 Persen Dari 4 X Adalah Y Maka Nilai Y Adalah 16 16 Berarti Bisa Kita Tulis X Persen Itu Sama Dengan 16 Per 80 Dikali 100 Persen Ini Bisa Kita Coret Ini Bisa Kita Coret Kemudian 2 Dikali 10 Berarti Ini Adalah X Persen Itu Sama Dengan 2 Kali 10 Adalah 20 Persen Sehingga Didapatkan Adalah Nilai X Itu Sendiri Adalah 20 Nah Diketahui Lagi Bahwa 20 Persen Dari 4 X Adalah Y Maka Nilai Y Adalah Berarti Y Sama Dengan Katanya 20 Persen Dari X Berarti Langsung Kita Kalikan Aja Teman Teman 4 Dari 4 Dalam Kurung X Itu Adalah 20 Berarti Ini 20 Persen Ini Adalah 20 Per 100 Dikali Dengan 4 Dikali 20 Adalah 80 Berarti Ini Bisa Kita Coret Teman Teman Ini Bisa Kita Coret Ini Bisa Kita Coret Sehingga Didapatkan Itu Adalah Y 2 Dikali Dengan 8 Sama Dengan 16 Dan Jawabannya Itu Adalah Yang A Teman Teman Soal Nomor 8 Berapakah 2 Per 5 Dari 62 5 Persen A 1 5 B 1 25 C 1 D 0 75 Atau E 0 25 Nah Jadi Teman Teman Berarti 2 Per 5 Ini Langsung Kita Kalikan Saja Teman Teman Dengan 62 5 Persen Berarti 2 Per 5 Dikali Dengan 62 5 Per 100 Berarti Ini Bisa Kita Tulis Juga Adalah 2 Per 5 Dikali Dengan 5 Per 8 5 Per 8 Berarti Ini Ini Bisa Kita Coret Ini Sama Dengan 4 Ini Bisa Kita Coret Jadi 1 Berarti Jawabannya Itu Adalah 1 Per 4 Nah 1 Per 4 Ini Itu Sama Dengan 0 25 Dan Jawabannya Itu Adalah Yang E Teman Teman Soal Nomor 9 Andi Memiliki Gaji 30% Dari Gaji Boni Sedangkan Clara Memiliki Gaji 135% Dari Gaji Boni Jika Gaji Mereka Bertiga Digabung Total Gaji Mereka Itu Adalah 53 Juta Rupiah Maka Gaji Andi Adalah Tiktik 6 Juta B 9 Juta C 15 Juta D 26 Juta Atau E 32 Juta Jadi Teman Teman Diketahui Adalah Andi Itu Sama Dengan 0 3 Boni Teman Teman 30% Andi Itu Memiliki Gaji 30% Dari Gaji Boni Berarti 30% Itu Sama Dengan 0,3 Kemudian Si Clara Itu Memiliki Gaji Adalah 1,35 Boni Nah Jika A Ditambah Dengan B Ditambah Dengan C Itu Sama Dengan 53 Juta Maka Yang ditanya Adalah Berapakah Gaji Andi Nah Jadi Teman Teman Gaji Andi Katanya Itu Adalah 0,3 B Berarti Kita Ubah Langsung Kita Ubah Aja Teman Teman 0,3 B Ditambah Dengan B Atau 1 B Ditambah Dengan Clara Itu Sama Dengan 1,35 B Itu Katanya Adalah Sama Dengan 53 Juta Nah Berarti 0,3 B Ditambah 1 B Ditambah 1,35 B Itu Adalah Hasilnya 2,65 B Itu Sama Dengan 53 Juta Sehingga Gaji Boni Itu Adalah 53 Juta Dibagi Dengan 2,65 Sehingga Didapatkan Gaji Boni Ini Adalah 20 Juta Nah Yang Ditanya Itu Adalah Berapakah Gaji Si Andi Nah Gaji Andi Gaji Andi Itu Katanya Adalah 30 Persen Dari Gaji Si Boni Nah A Sama Dengan Berarti Bisa Kita Tulis A Sama Dengan 30 Per 100 Dikali Dengan 20 Juta Nah Berarti Ini Bisa Kita Coret Teman Teman Ini Juga Bisa Kita Coret Berarti 2 Dikali 3 Adalah 6 Berarti Gaji Si Andi Itu Adalah 6 Juta Rupiah Dan Jawabannya Itu Adalah Yang A Teman Teman Oke Teman Teman Sekian Dari Pembahasan Soal Berhitung Part 2 Like Jika Teman Teman Suka Dan Dislike Jika Teman Tidak Suka Dan Silahkan Di Subscribe Ya Teman Teman Bagi Teman Teman Yang Ingin Mendapatkan Video Terbaru Ataupun Update Terbaru Dari Channel Ini Dan Mungkin Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah